Assalamualaikum, kali ini gue mau ngebahas tentang Timnas Indonesia Negara kebanggaan kita yang sepak bolanya kita damba-dambakan Tapi kemarin menang memang Cuman menangnya ini gak meyakinkan Seringkali gue singgung pembahasan ini Menang tapi gak meyakinkan Dan disini gue akan menjabarkannya Ada banyak catatan disini Ada evaluasi pertandingan kemarin Ada analisa gue juga sedikit Terus ke depannya kayak gimana Ada dari sisi kepelatihannya Gue mungkin akan singgung disini Satu persatu Tapi sebelumnya di-like dulu video gue kali ini Di-subscribe, tembusin ke 100 ribu subscriber Dan jangan lupa kalau lo nonton gue di waktu sholat Sholat lo diutamakan baru nonton gue Oke, gue mau mulai pembahasan ini pelan-pelan Yang pertama, Timnas Indonesia memang menang Tapi menangnya ini kenapa rasanya gak meyakinkan Karena kita hampir seri juga penalti itu Terus kayaknya kualitasnya ini berbeda sama pertandingan sebelumnya Ada yang bilang kayak gini Bang, itu kan main pakai lapis dua Kalau gue ngeliatnya beda Harusnya, kalau udah levelnya di Timnas itu Lapis pertama, lapis kedua itu udah bukan perdebatan lagi Dari sekian ratusan juta manusia di Indonesia Dikerucutkan, anggaplah menjadi 20 orang 10 inti, 10 cadangan Sekian ratus juta ketika dikerucutan cuma jadi 20 orang ini Harusnya 20-20-nya berkualitas Beda dengan klub Kalau klub itu mungkin tim lain juga akan ngambil Pemain yang levelnya bagus untuk kebutuhan timnya masing-masing Berkuranglah jumlah Tersisa si pemain cadangannya jadi kurang bagus dibanding pemain intinya Itu kalau level klub Gue memaklumi itu Tapi kalau misalkan level Timnas Harusnya sama Tim inti sama tim cadangannya Harusnya sama Paling gak ini jago juga gitu Kalaupun ini lebih jago, ya ini juga jago Bukan ini jago tapi ini gak jago gitu Beda klub, beda timnas Kalau gue pandangannya kayak gitu Nah, gue ngeliat kemarin Kalaupun pakai pemain lapis 2 Harusnya ya Kalau gue menilainya Harusnya pemain lapis 2 itu lebih galak dari pemain lapis pertama Kenapa? Karena biasanya dia mau nunjukin Biasanya kalau pemain cadangan itu Dia mau nunjukin Malah dia mau ngasih tau ke pelatih Dia mau ngasih tau ke seluruh nusa dan bangsa ini Kalau dia memang layak ada di timnas Tapi yang gue liat malah salah passing Salah passing dan salah passing Itu memang udah kebiasaan lama kita Itu adalah teknik paling dasar Yang harus dibenahi sebenarnya untuk sepak bola kita Oke Yang berikutnya Biasanya gue nyalahin pemain Untuk permainan yang kurang bagus Gue jarang nyalahin pelatih Gue bilang Pelatih ini harusnya nih udah-udah maksimal Karena apa? Karena dia menginstruksikan Yang baik pastinya Dan si pemain ini bisa gak ngejalaninnya Biasanya pelatih nginstruksikan Pemain belum tentu bisa ngejalaninnya Makanya gue biasanya nyalahin si pemainnya Tapi kali ini gue agak sedikit merubah Persepsi gue Gue gak ngeliat ya Lo jujur sama diri lo sendiri Coba lo jujur Gue gak ngeliat ada perubahan Timnas Indonesia yang dipegang Sama Indra Safri Maupun Bima Sakti Mau siapapun Kurniawan Mau dari jaman dulu Dari jaman gue muda Sampai sekarang Mainnya sama aja Main zona nyaman Alai timnas Indonesia Ya begitu aja permainannya Gue gak bilang jelek Gue gak bilang bagus ya Tapi Mainnya begitu Gaya mainnya Ngerti gak lo Lo kalau ngeliat Barcelona Mainnya beda Lo ngeliat PSG Gaya mainnya beda Lo ngeliat Milan Gaya mainnya beda Bahkan Lo ngeliat Sintayong yang pegang Indonesia gaya mainnya beda Lo ngeliat Persija Dipegang Thomas Do Gaya mainnya beda Lo ngeliat Persib Dipegang Luis Mila Gaya mainnya berubah PSM Gaya mainnya berubah Tapi kali ini Timnas kita nih Gak berubah gaya mainnya Sama Begitu Dan begitu Maksud gue Kalau kita harapkan peningkatan Tapi gak mau ada perubahan Itu akan sulit Gue ini disini Apa Mengeluarkan unek-unek gue Jadi lo dengerin aja Terus Apa lagi Kayak contoh gini Si Apa namanya Target juga Target ini paling penting juga ya Jadi Bisa kita menang Di grup Zona grup itu Wah kita udah kegirangan Setengah mati Usahakan-akan Kita akan menjuarai Liga ini Gue sekarang Jadi deg-degan Gue bukan pesimis ya Gue jadi deg-degan Ngeliat pertandingan sebelum ini Karena gue Lo Mungkin lo udah beberapa kali Nonton SEA Games sih Gue udah beberapa kali Nonton SEA Games Memang di grup Gak pernah kita gak gacor Kita selalu gacor Tiap-tiap ada di grup Begitu semifinal-final Turun Begitu semifinal-final Turun Itu begitu dan begitu Dan gue mempunyai harapan Di setiap Ada SEA Games Kayak sekarang yang gue harapkan Kayak kemarin Wah di grup gila Nih bisa nih final nih Gagal Wah di grup gila Nih bisa nih final nih Gagal Begitu dan begitu Gue kemarin sempet berharap lagi Bayangin Gue kecebur ke lubang yang sama Gue berharap lagi Ternyata pas gue ngeliat pertandingan kemarin Gue agak khawatir sekarang Kalau Indonesia Jangankan juara ya Sampai ke final Mungkin ya Gue gak memprediksi Kalau ngeliat dari pertandingan Yang sebelumnya ini Bukan pertandingan sebelum-sebelumnya Sebelum-sebelumnya bagus banget Tapi kalau ngeliat dari pertandingan sebelumnya Gue agak khawatir Jangankan juara Masuk final pun agak berat Menurut gue Menurut gue Kayak gitu Udah gitu Mindset kita juga harus dirubah Mindset kita jangan ASEAN lagi Ini udah Kita tuh harusnya udah selesai Sama urusan yang ada di Tim-tim yang ada di Apa namanya ASEAN ini Harusnya kita udah ke Asia Ngerti gak lo Lo Contoh gini ya Ini gue kasih analogi simpelnya Gue nonton Tommy Deski Kemarin Sohib gue Tommy Deski Guru Dia bikin statement keren Dia bilang Mindset yang harus dirubah dari Siapapun yang ada di Indonesia Dia bilang Kita Kita itu lebih suka Ngeliat Tim kita ini Juara di Piala Presiden Oke Dan kita menghujat Menyalahkan tim kita Yang gagal di Piala Presiden Daripada Kita Dan kita Mewajarkan ketika tim kita Kalah di level Asia Ngerti gak Ini adalah penurunan mindset Harusnya Harusnya gimana ya Harusnya kalau misalkan di Piala Presiden Kita kalah Biasa aja Kenapa Segala Piala Presiden Kayak Persija kemarin Segala Piala Presiden Ngapain dipikirin Sampe lapis dua yang diturunin Tapi kalau misalkan di level Asia Kita kalah Itu dimaklumi Wah susah namanya juga Lingkat Asia Harusnya gak gitu Harusnya tuh kita di Asia Yang kita omel-omelin klub kita Kalau kita kalah Tapi kalau di level domestik Ya biasa-biasa aja Lo di Eropa Banyak klub yang rela Menumbangkan gelar di liganya Hanya untuk mengejar Diga Champions Itu Itu analogi yang paling pas Untuk kalian Jadi dia lebih memilih Juara di tingkat Eropa Dibanding dia juara Di tingkat domestik Nah kita harus dirubah Baik di level klubnya Harus kita rubah Baik di level timnasnya Harus kita rubah Kalau misalkan target kita menang AFF Kita menang SEA Games Kapan kita mau ke Asia-nya gitu Memang kita belum tentu Bisa menang di Asia Tapi paling gak Ditargetin di Asia Jadi yang kita kejar Ngerti gak loh Yang kita latihan Yang kita kejar ini Untuk Asia Karena kalau yang kita kejar Untuk level yang Cuman ASEAN Ya kita kejarnya Cuman sampai sini Udah mentok kita sekarang Kita udah di level itu Kalau level Asia Kita akan meningkat terus Jadi kita akan kejar terus Dan memperbaiki kualitas Pemain-pemain kita Dan sepak bola kita tentunya Oke Terus Pertandingan sesungguhnya Ada di sepi final Memang sesungguhnya Ada di sana Gue gak tau ketemunya siapa Tapi ini akan Berat sekali Menurut gue Kalau kita targetnya juara Siapapun yang kita temunya Harus kita kalahkan Itu udah harga matinya Kayak gitu Jadi jangan pikir Oh kita ketemu Thailand Ketemu Vietnam Gak ada urusan Mau ketemu siapapun Kalau udah targetnya juara Ya itu semua Mesti di kalahin Kalau lo kalahin semua itu Baru lo layak juara Bukan karena beruntung Ada di grup yang Lebih ringan Kalau gue Pemikirannya kayak gitu Beratnya Agak berat Kalau gue ngeliat Permainan Seperti sebelum ini Kalau ngeliat lawan Apa ya Myanmar Wah gila Galak bener gitu ya Tapi jangan gira Karena memang levelnya Jauh di bawah gitu ya Nah ini adalah Sebi final ini adalah Apa namanya Pertandingan yang sesungguhnya gitu Orang banyak yang memaklumi Kemarin ketika kalah Namanya juga lapis dua Dia bilang Nah mungkin udah pasti lolos Tapi final bang Jadi pada santai Gak bisa Lo setiap pertandingan Mau penting Mau gak penting itu pertandingan Itu adalah pembelajaran Untuk semua Untuk pelatihnya Untuk timnya Untuk semuanya Itu adalah pembelajaran Jadi gak bisa bercanda Di setiap pertandingan Jadi kalimat anda Yang bilang Ah mungkin santai kali Karena udah lolos Itu gak ada di dunia sepak bola Mungkin ada di pikiran anda Sendiri Oke Dan gue yang terakhir ya Gue berharap Evaluasi dari tim kepelatihan Lo bayangin disitu ada Intra Safi Ada Bima Sakti Orang-orang pinter Ada Kurniawan Lo bayangin kurang apa lagi tuh Lengkap banget sih Sisi kepelatihannya Dan mungkin ada Masukan-masukan dari Sintayong Gue Berharap ya Kalau misalkan ada ego disana Hilangkan egonya Pentingkan Untuk Sepak bolanya dulu Kalau gue Ngeliatnya Seperti itu Terus apa lagi catatan gue Udah Cukup Catatan gue udah cukup semuanya Udah gue bacain Apa namanya Semoga Di semifinal Harapan gue Kita bisa berbicara banyak Kalau di semifinal kita main bagus Di final kita juara Itu aja patokannya Kalau di semifinal Walaupun kita lolos ke final Tapi mainnya gak bagus Di final kita Berbahaya Karena apa? Karena mental kita Gak sekuat mental Orang-orang itu Terbukti Terbukti Dan terbukti Setiap di final kita Keseringan Kurang beruntung Bukan dari segi kualitas Tapi dari segi mental Oke Sekian dari gue Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax